Desa Wisata Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu desa dengan budidaya buah-buahan yang bernilai ekonomis. Kualitas yang dihasilkan juga tidak kalah, dengan alpukat impor bahkan cocok sebagai alpukat kualitas ekspor. Dari tanaman yang sudah berbuah ini, alhamdulillah kualitasnya tidak kalah dengan yang ekspor yang selama ini. Nama ekspornya ini kayak wah begitu akan, tapi ternyata Blitar tanahnya sangat bagus, terbukti dengan hasil yang seperti ini. Ini rasa buahnya juga tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Jejeran pohon alpukat unggul milik Nuriono ini setiap panennya telah ditunggu oleh masyarakat. Untuk penjualannya, Nuriono mengandalkan penjualan melalui sistem online dan melalui kerjasama dengan pedagang untuk merambah penjualan tingkat nasional. Perjualan kami untuk apokat unggul, kami sudah punya asosiasi toko buah besar, kami punya toko online, kami punya rekan-rekan dari grosir. Saya di Dujabotabek kami sudah menjalani kerjasama, bahkan kami sudah kontak tapi belum siap karena tahun ini panennya belum begitu besar. Nanti kalau tahun depan insya Allah kami akan siapkan kontak kerjasama, bahkan sekarang yang lebih enak lagi. Apokat unggul besar, orang masakan nanti sulit menjualnya, tapi sekarang sudah ada tepung apokat ekspor. Nah ini kalau sudah ada tepung ini kami sudah lega. Dan yang kami pilih memang jenis-jenis yang panennya tidak bareng dengan lokal. Sehingga kami tidak sulit untuk, karena bibit beli dari saya, kami dampingi gratis, kami beli hasil panen. Saya memberanikan diri itu, tapi saya pilih yang panennya tidak bareng. Seperti Markus yang bundar tadi, itu panen di luar musim. Kalau di luar musim, harga tinggi, kami tidak pusing bersaing, berpacu dengan pesaing lokal itu. Setelah puas berkeliling kebun Alpukat, dengan menggunakan sepeda, bupati dan rombongannya berkeliling menuju kebun Belimbing milik agrowisata Aryokusumo, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Buah Belimbing di Desa Karangsono ini sudah dibudidayakan sejak tahun 1987 oleh kelompok lanjut usia atau lansia, Desa Karangsono, dan merupakan penopang ekonomi masyarakat Desa Karangsono. Potensi yang ada di Desa Karangsono, khususnya untuk tanaman buah yang melimpah, sangat tepat jika Desa Karangsono dijuluki sebagai desa wisata hortikultura. Karangsono, salah satu desa di Kecamatan Kanigoro, salah satu desa di Kabupaten Blitar yang banyak punya prestasi. Karena apa? Masyarakatnya guyuk, masyarakatnya gotong royongnya kuat, dan pertaniannya maju sekali. Saya bangga sekali dengan Karangsono, pernah mungkir nama baik untuk Kabupaten Blitar. Antara lain juara BUMDES Jawa Timur, kemudian juara Karangferda, dan tentunya termasuk ada pemuda pelopor. Nah pertanian di sini yang paling hebat hortikultura adalah Belimbing. Ini menjadi ikonnya tidak warga Karangsono saja, tapi Kabupaten Blitar. Kalau bilang Belimbing, ya Kanigoro. Kanigoro mana? Karangsono. Nah kemudian ada jambu tanpa biji. Dan saat ini, saat ini sedang booming ya, ada petani-petani yang tangguh, termasuk yaitu tanaman hortikultura alpokat, yang tadi saya panen ada jenis Markus, ada Aligator, ada Niki, ada beberapa jenis. Dan nampaknya prospeknya untuk pertanian hortikultura alpokat ini sangat baik. Diharapkan, dengan adanya kegiatan petik perdana buah alpokat aligator ini, desa Karangsono semakin menambah inovasi baru, dengan solusi alternatif membuat terobosan dengan menanam buah alpokat, untuk dikembangkan di desa yang disebut sebagai desa wisata hortikultura ini. Kami, sesuai dengan tema yang kami angkat, membangun spirit petani generasi dengan berkebun buah unggul. Belitar, sentra buah unggul. Karena apa? Mangges ada, durian ada, duku ada, apokat bisa seluruh wilayah belitar. Belimbing ada, silahkan. Yang kami undang ini semuanya dari berbagai macam petani buah. Intinya, monggo kita pilih. Kalau memang menganalisa sendiri dengan kekembangan kekurangan, kita bisa. Tapi apokat nomor satu, harga perawatannya gampang. Bahkan tadi, Fauci tadi, gencah, gembel, kodi-kodi. Mantap harganya itu. Tentunya harapan saya kepada semua masyarakat yang punya lahan kosong. Jangan dikosongan, jangan dibiarkan. Mari kita berkarya, mari kita berbuat, untuk ya tentunya bagaimana bumi yang diberikan oleh Allah pada kita ini, kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat. Termasuk, yaitu Taman Alpukat yang sangat cocok di daerah kita belitar tercinta ini. Demikian tadi pemirsa kegiatan pengenalan pembibitan alpukat dan petik buah alpukat yang menjadi tanaman buah unggulan, baik di Desa Pojok, Kecamatan Garung, maupun Desa Karangsono yang berada di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Belitar. Harapannya, dengan adanya wisata edukasi kebun alpukat seperti ini, dapat terus meningkatkan perekonomian Kabupaten Belitar melalui sektor pertanian. Saya May Feni Ayu dan segenap tim yang bertugas, sampai jumpa dan salam JTV! Terima kasih telah menonton!